Intro Siapa yang tak kenal makanan legendaris yang satu ini? Sajian berupa irisan daging kecil dan ditusuk dengan tusukan kayu atau bambu ini Tak pudar dengan ketenaran bakso dan mie ayam yang begitu menjamur Semuanya biasa ditemui di pedagang kaki lima sampai di restoran ternama Namun yang paling melegenda dan tetap saja eksis hingga saat ini Tentunya pedagang sate pikulan yang setia melayani konsumen dari kampung ke kampung Apa yang membuat sate ini tetap digemari? Semuanya ada di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita Oh itu satenya yang dipikul-pikul yang keliling-keliling gitu kan Terus paling harganya 10.000 sampai 15.000 Ya pasti terjangkau lah buat kita Terus satenya lumayan kecil-kecil cuman biasanya banyak lemaknya Jadi seru sih gurih Murah juga Jika menulisik sejarah Asal mula sate di Indonesia memang sulit dipastikan Karena hidangan yang satu ini sudah begitu akrab di Nusantara Ada teori yang menyatakan bahwa sate di Indonesia adalah hasil pengaruh budaya Arab Karena bangsa Arab umumnya menikmati daging langsung dipanggang di atas api Ada pula yang mengatakan sate adalah kuliner yang dibawa pedagang Gujarat India Namun asal mula kata sate dipercaya berasal dari bahasa Jawa dengan dialek ponoragan yakni sak beteng yang berarti satu tusuk Hingga muncul teori bahwa sate justru berasal dari wilayah ponorogo di timur Jawa Apalagi teori sate berasal dari Indonesia ini pun diperkuat dengan banyaknya varian sate yang terdapat di negeri ini Terlepas dari mana asal-muasalnya sate memang jadi kuliner yang digemari segala lapisan masyarakat Para pedagang sate tradisional umumnya menjual sate dengan cara dipikul Dan uniknya hingga saat ini para penjual sate pikulan masih bisa dijumpai bahkan di pinggiran kota Megapolitan Jakarta Yup, jika mendengar tentang sate pikulan keliling Pasti yang terlintas di benak kita adalah sate yang berukuran kecil Ditambah dengan lontong berukuran mini pula dan tentu harganya yang sama sekali tak menguras dompet Tak mudah untuk mencari keberadaan tukang sate pikulan Para pedagang biasanya terus bergerak mencari konsumen dari satu tempat ke tempat lainnya Namun jika sudah jadi langganan, biasanya pedagang sate selalu singgah untuk menawarkan dagangannya Seperti yang biasa dilakukan Supandi, pemilik usaha sate keliling di kawasan Cis Salak Depok Awalnya lelaki asal Indramayu ini diajak sang kakak untuk menggeluti usaha berjualan sate pikulan keliling di Kalibata, Jakarta Selatan Setelah sang kakak meninggal, dia pun meneruskan menjadi juragan dengan memperkerjakan warga kampungnya Hingga banyak yang tertarik mengadu nasib berjualan sate pikulan di Jabodetabek Namun kerasnya perjuangan berjualan sate pikulan membuat satu persatu pedagang beralih ke usaha lain Baru 6 tahun, dia pada ada yang ikut, ada yang saya ngajak Banyakan tapi pada yang ikut sih, ngikut sendiri Minta jualan, di kampung pada nggak ada kerjaan Dulu ada 7 orang, sekarang cuma tinggal 2 Sampai saat ini, Supandi mencoba bertahan untuk tetap berjualan sate keliling Meski mengaku hanya memiliki 2 pikulan yang digunakan oleh dirinya dan seorang temannya Persiapan berdagang sudah dimulai sejak pukul 9 pagi Pertama-tama, Supandi menyiapkan lontong terlebih dahulu Karena untuk membuat lontong bisa memakan waktu hingga 3 jam lamanya Untuk cetakan, Pandi hanya menggunakan kantung plastik panjang seperti ini Semuanya diisi dengan beras peras sampai setengah dari plastik Plastik berisi beras langsung diikat dan direbus dalam panci besar Sembari menunggu lontong mata, proses selanjutnya adalah Menyiapkan daging dan kulit ayam bahan sate Bahan kulit ayam dicuci terlebih dahulu dan direbus kurang lebih setengah jam lamanya Tujuannya agar kulit ayam empuk sehingga mudah ditusuk dengan tusukan sate Kulit yang matang kemudian kembali dicuci dan langsung dipotong-potong sesuai ukuran Berbeda dengan bahan kulit, bahan daging dari dada ayam langsung dipotong-potong dalam keadaan mentah Bila direbus, serat daging akan mengembang sehingga bisa hancur saat dipotong maupun dipusuk Sepotong demi sepotong, potongan daging dan kulit ditempatkan dipusukan sate Namun posisinya tak bisa ditempatkan sembarangan Ada ukuran dan urutan tertentu agar daging sate terlihat besar Cara ini bisa membuat pedagang lebih irit dan tentunya bisa menarik keuntungan lebih besar Kalau buat daging dua, buat di bawah daging yang kecil Yang di tengahnya kulit, terus yang di atasnya juga agak besar Ya biar kelihatannya besar lah, biar kelihatannya iya Kalau disamai nama yang kecil kan berarti kecil semua Ya agak terik, nggak kelihatan besar Ya kata orang sih kalau udah direbus tuh baunya nggak wangi Terus rasanya agak keras Kalau masih mentah kan itu asapnya banyak, baunya wangi Kacang dan bumbu bahan sate dihaluskan terlebih dahulu dalam keadaan mentah Untuk menghemat waktu dan tenaga, supandi biasanya menggunakan jasa penghilingan bumbu di pasar Bumbu halus kemudian dimasak kurang lebih sampai satu jam lamanya Hingga saus kacang tampak berminyak Ini ada bawang merah, bawang putih, terus ya ketumbar, pecap, ya ada serai di giling di pasar Iya, kalau disini aku masak Pukul 4 sore, supandi dan ifin rekannya mulai bersiap Semua bahan-bahan mulai dari lontong, sate, arang, serta peralatan untuk pembakaran disimpan rapi dalam kotak pikulan Barulah kemudian mereka berjualan berkeliling mencari pelanggan Dengan modal sebesar 400 ribu sampai 500 ribu rupiah Supandi bisa menyiapkan kurang lebih 300 tusuk sate, 50 bungkus lontong, serta 3 kilo saus kacang di masing-masing pikulannya sate miliknya Satu porsi sate yang berisikan 10 tusuk sate dan satu plastik lontong dibanderol seharga 15 ribu rupiah Namun jika tidak menggunakan lontong, satu porsi sate ia jual seharga 12 ribu rupiah Dengan harga yang relatif murah, satu pikulan tentu cukup digemari oleh konsumennya Dari jam setengah lima sampai jam sepuluh Kalau siang orang yang masih pada tidur, masih sepi Di sini kan kalau habis, duur kan pada tidur semua juga Luarnya kan habis asar Apalagi di sini kan banyak yang pada kerja PT Habis pagi pun pada itu, pada pulang Maksimalnya 5 jam Kalau udah 5 jam itu udah pulang Takut gak kuat Kunci kelezatan sate ayam milik Supandi terletak pada proses membakarnya Supandi mengaku membakar sate sebanyak 2 kali Sate mentah ia bumbui terlebih dahulu, baru kemudian dibakar Setelah sate setengah matang, kembali sate diberi bumbu dan dibakar lagi hingga matang Berjualan dengan pikulan, Supandi pilih Karena harga alat pikulan lebih murah dibandingkan dengan gerobak Karenanya pula, ia bisa menjangkau perkampungan kecil dan menjual sate dengan lebih murah Kalau sebulan paling berapa ya, gak nentu sih nama juga ini ya, palingnya sekitar berapa, dua ribuan lah itu dua jutaan Itu sebulan Nah kalau saya kan kelirinya kan di perkampungan ya, bukan di jalan-jalan raya gitu lah Jadi biar bisa berakyat lah dengan masih harga murah tapi bisa bareng-bareng ini ya, cari kualitas ini lah Semua yang dilakukan Supandi dan Ivin semata-mata hanya karena untuk menghidupi keluarga mereka di kampung Mereka rela kehujanan, kepanasan, berjuang di tengah kerasnya kehidupan ibu kota demi mendapatkan segenggam rupiah Ya kalau capek sih ya capek, cuma ya kalau saya kan udah biasa Kalau misalnya di jalan terus hujannya berhenti dulu, nunggu, itu nunggu berhentilah hujannya Ntar berangkat lagi, walaupun misalnya setengah jam hujan lagi berhenti lagi Nunggu berhenti lagi Kalau saya malah itu jualan, soalnya kan terugilah kalau gak di jualan Dari kampung ke sini-sini, masa gak jualan Iya, tetap aja saya menjualan